Guna menunjang pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan, terutama di RSUD Tarakan, Dr. Ari Yusnita selaku perwakilan Dewan Pengawas RSUD Tarakan bertemu langsung dengan anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyampaikan progres pembangunan gedung laboratorium jantung dan kemoterapi. Dr. Ari Yusnita menjelaskan, dalam kunjungannya ke Komisi IX, ia menerima respon yang baik dari anggota Komisi dalam menyampaikan pembangunan lab RSUD Tarakan, serta progres vaksinasi di Kalimantan Utara juga akan mendapatkan perhatian dari Komisi IX agar target vaksinasi bisa terrealisasi. Saat di Jakarta, ia juga berkesempatan bertemu Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Plate. Dalam kesempatan itu, Dr. Ari yang juga memiliki hubungan baik dengan Partai Nasdem dan pernah menjadi anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menyampaikan aspirasi masyarakat Kaltara, khususnya dari Kabupaten Bulungan. Ia menjelaskan, sebelumnya sempat berkoordinasi dengan Wakil Bupati Bulungan terkait sebuah pembangunan yang akan diusulkan ke pusat, dan hal itu direspon oleh Menteri Joni Plate. Dr. Ari pun diarahkan langsung ke Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo, dan mendapatkan bantuan bagi Kabupaten Nunukan yaitu 164 BTS dan Malinau 6 BTS. Ia berterima kasih atas respon baik serta bantuan yang telah dimerikan, baik dari Menkominfo dan Komisi IX Dewan Permakilan Rakyat Republik Indonesia. Saya sebagai Dewan Pengawas Provinsi Rumah Sakit Kalimantan Utara berkesempatan bertemu dengan Komisi IX DPRNI, dan itu juga atas dukungan support dari Pemprov, dari Pak Gubernur juga tentunya, dan Kepala Rumah Sakit Umum Tarakan. Saya menyampaikan tentang pembangunan gedung untuk cat lab, untuk jantung perawatan yang ada di, yang memang juga sebelumnya juga saya sebagai anggota DPRNI, dulu masih punya hubungan yang cukup baik dengan Pak Penasdem tentunya, Jadi saya intinya berkomunikasi dengan mereka cukup baik, nah saya juga menyampaikan tentang vaksinasi yang ada di Kaltara, dan insya Allah akan terrealisasi untuk masyarakat Kaltara. Kemarin pada waktu saya bertemu dengan Pak Menteri Pak Joni Plate, saya diarahkan ke bakti, dan Alhamdulillah untuk Kabupaten Nunukan dapatlah 164 BTS, kemudian untuk Malino ada 6, dan kemudian untuk Bulungan masih dalam proses pengerjaan. Jadi mau doanya untuk masyarakat Kaltara, semoga bisa terrealisasi di tahun 2022. Ya tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Pak Joni Plate, untuk bantuan supportnya untuk Kalimantan Utara, karena juga selain sahabat saya, juga senior saya, dan tentunya juga saya berharap bisa terrealisasi di 2022. Dan tidak lupa juga, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nur Hadi, anggota KOMI 9 DPR RI, yang sudah menerima saya dengan baik, dan semoga juga bisa terrealisasi di 2022. Oke.